Alhamdulillah ya kalau saya lihat secara objektif gitu dalam arti kata bahwa kepenguruskan sekarang ini nampaknya sudah sangat membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat P3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut menyepakati strategi pemenangan pada pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden 2024 mendatang pada musyawarah kerja cabang ke-1 yang digelar di Gerahabila Negara Cipanas Garut Minggu 9 Oktober 2022. Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Yudi Nugrah Lasmini Ngerat mengatakan bahwa strategi tersebut mencakup indikator serta cara pemenangan pemilu legislatif dan pil keres 2024. Di mana di dalamnya dibahas tentang bagaimana pembentukan struktur, administrasi sampai tingkat desa termasuk nantinya pada pesta demokrasi yang menyiapkan dua orang saksi di tiap TPS. Kerja-kerja elektoral partai juga tidak luput dari pembahasan musker cab ke-1 yang dihadiri oleh unsur pimpinan DPW P3 Jawa Barat, unsur DPC, Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut, dan PAC yang terdiri dari ketua dan sekretaris, serta badan saksi. PAC yang menjadi ujung tombak diindruksikan agar melakukan komunikasi mulai dari tokoh agama, pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, sampai tokoh pejuang P3 yang ada di wilayahnya masing-masing. PAC sudah menyepakati mengenai perencanaan strategi dan juga indikator-indikator kita untuk pemenangan di pemilu 2024, baik itu pemilu legislatif dan juga pemilu presiden, serta mungkin pemilu kada yang akan dilaksanakan juga di tahun 2024. Jadi poin-poinnya yang pertama adalah kita pembentukan struktur secara organisasi sampai tingkat desa dan juga mempersiapkan badan saksi, badan saksi partai, di mana ditargetkan kita per TPS akan menyiapkan dua orang saksi. Itu adalah bagian dari kerja yang secepat mungkin harus dilaksanakan. Yang kedua adalah mengenai kerja-kerja elektoral, diantaranya kita menyepakati bahwa semua PAC yang ada di Kabupaten Garut melakukan pendataan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh perempuan, dan juga tokoh-tokoh pejuang partai P3 yang ada di wilayahnya masing-masing untuk melanjutkan program silakaki, program silaturahmi yang akan nanti dilaksanakan di masing-masing di inisiasi oleh PAC. Nah selain itu juga untuk kerja-kerja bidang, di mana kerja-kerja bidang ini tentunya memiliki program-program khusus, seperti program diantaranya adalah program dari bidang pertanian dan kelautan, di mana kita akan melakukan koordinasi dengan kelompok-kelompok petani, nelayan, untuk memberikan arahan dan juga melakukan pengkadaran terhadap kelompok-kelompok tersebut, sehingga mempunyai nilai esensi yang lebih tinggi dalam perjuangan partai ke depan. Sementara itu Wakil Ketua DPP P3 Jawa Barat, Luki Lukman Syah Terenggana, mengatakan bahwa kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut dinilai sudah memiliki kemajuan yang luar biasa, hanya saja perlu dilakukan penataan yang lebih baik, di mana program-program partai harus berdasarkan mekanisme organisasi partai. Alhamdulillah ya, kalau saya lihat secara objektif, itu dalam arti kata bahwa kepengurusan sekarang ini nampaknya sudah sangat membaik, banyak sekali terjadi perubahan dan perbaikan-perbaikan. Enerja organisasinya juga sudah mulai berjalan efektif, meskupun ya itu tadi saya katakan bahwa kerja organisasi itu tidak bisa semau kudewi, dalam arti kata semau-maunya, segala sesuatu ini kan harus teragendakan. Jadi tinggal menata saja agenda-agenda organisasi menjadi sebuah pedoman, semacam pedoman atau kerangka ukuran kerja, ukuran kinerja, tinggal menyusun itu. Tapi kalau action-nya saya lihat, saya optimis, saya optimis, sudah dilakukan berbagai kegiatan-kegiatan baik formal, kegiatan informal, kerja-kerja politis, kerja-kerja organisasi, kerja-kerja elektoral juga sudah dilakukan dalam selama kepengurusan lapan-lapan ini, dan ini bisa ditingkatkan lagi dan bisa tertata lagi lebih baik melalui agenda-agenda kerja yang diperlukan. Demikian sahabat P3 laporan kegiatan Musker Cab ke-1, DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax